Puluhan mahasiswa di Tulungagung menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk keprihatinan atas tindakan represif aparat di desa Wadas Purworejo. Dalam aksinya, mahasiswa juga mewanti-wanti agar aksi kekerasan terhadap warga jangan sampai terjadi di Tulungagung. Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Tulungagung melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Tulungagung pada Selasa 22 Februari sore. Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan atas terjadinya tindakan represif aparat terhadap warga desa Wadas, Kecamatan Bener Purworejo, berapa waktu lalu. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan enam pernyataan sikap diantaranya, mengecam tindakan represif aparat kepolisian dan meminta agar aparat yang berjaga ditarik dari desa Wadas serta menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan pembebasan lahan dan mencabut izin pertambangan di desa Wadas. Koordinator aksi, Utri Suci, mengatakan, selepas aksi ini pihaknya akan mengirimkan surat berisi aspirasi dan tuntutan para mahasiswa tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Purworejo. Pihaknya juga mewanti-wanti agar apa yang terjadi di desa Wadas saat ini jangan sampai terjadi di Tulungagung. Pembacaan terakhir dari sahabat-sahabat PMI, kaitan dengan perizinan pembebasan lahan, itu di sana sebenarnya masyarakat yang ada di sana itu tidak pernah, tidak pernah ada sosialisasi kaitannya dengan pembebasan lahan dan mereka dipaksa untuk merelakan lahannya itu sebagai daerah untuk ditambang. Fokusnya ditambang? Ditambang dan juga pembangunan bendungannya itu. Selain melatih-latih konkret realnya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman PMI? Nah, kalau untuk masalah yang ada di Tulungagung, kita mungkin akan membahas fokus inti lagi kaitan dengan isu-isu lokal. Tapi kalau menanggapi dari isu yang ada di Wadas hari ini, kita akan melayangkan surat tuntutan kepada Gubernur dan juga Bupati Purworejo agar apa yang kita aspirasikan ini nanti disampaikan di sana. Usai menyampaikan aspirasi dan diterima oleh permakilan anggota DPR di Tulungagung, puluhan mahasiswa peserta aksi membubarkan diri dengan tertib. Agus Bundan, JTV, Tulungagung